Pemirsa, wacana perubahan jam kerja bagi ASN dan PNS di wilayah DKI Jakarta yakni masuk pukul 12 siang hingga pukul 8 malam terus mengemuka. Partai Pendino menilai kebijakan ini merupakan langkah baik untuk mengurangi kemacetan. Wacana perubahan jam kerja bagi ASN dan PNS DKI Jakarta masih dalam pembahasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RP. Wacana perubahan jam kerja ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan ibu kota yang kian parah. Ketua DPW Partai Pendino DKI Jakarta, FND Syah Putra pun menilai hal ini merupakan langkah baik namun harus dibarengi kesiapan pelayanan transportasi umum yang beroperasi sampai larut malam. Tidak hanya ASN tapi juga bisa menyenggol sektor-sektor pekerja yang lain yang bisa digeser jam kerjanya bila ini memang dijalankan. Kemudian saya melihat kalau ini dijalankan yang paling penting adalah kesiapan dari Pemprov DKI sendiri dalam hal pertama untuk menyiapkan sarana transportasinya. Karena kita tahu ketika ini digeser pulangnya jam 8 malam tentu ada masa untuk pulangnya itu tidak langsung jam 8 dia bisa mencapai jam 9, 10, 11 apakah Pemprov DKI untuk membuka layanan transportasi umum sampai dengan tengah malam misalnya sampai jam 12. bulan asin continue dengan sesuai .